selamat menikmati kita bahas yuk apa ya kebakaran itu kebakaran merupakan bencana alam yang disebabkan oleh api yang besar kebakaran menyebabkan banyak kerugian loh kebakaran itu bisa terjadi di rumah ataupun di alam anak-anak udah pernah lihat belum kebakaran serem banget ya pastinya terus kenapa ya bisa terjadi kebakaran jadi kebakaran bisa terjadi karena faktor alam musim kemarau membuat tumbuhan menjadi kering tumbuhan yang kering kemudian tertiup angin dan saling bergesekan hal ini menimbulkan percikan api nah percikan api itulah yang menyebabkan kebakaran contohnya seperti pada gambar serem banget ya selanjutnya kebakaran dapat terjadi karena perbuatan manusia itu sendiri kebakaran dapat terjadi karena kelelaian manusia seperti memasak sambil menerima telpon nah hal ini mengakibatkan kita akan lupa mematikan kompor jadi deh kebakaran kemudian membakar sampah sembarangan serta membuang putung rokok sembarangan ini juga bisa menjadikan kebakaran kemudian menyambung kabel listrik secara bertumpuk contohnya seperti pada gambar keadaan ini dapat menimbulkan cross-lighting listrik loh nah anak-anak selain faktor alam dan faktor perbuatan manusia anak-anak juga harus berhati-hati ketika sedang menggunakan api jauhilah barang yang mudah terbakar seperti kertas kayu plastik dan kain terus gimana dong kalau sudah terjadi kebakaran nah anak-anak harus tenang ya dan carilah solusi yang terbaik nah anak-anak yuk kita bahas bagaimana cara menanggulangi kebakaran saat sudah terjadi kebakaran maka lakukanlah cara seperti berikut yang pertama jika apinya masih kecil kita bisa loh menggunakan alat pemadam api ringan atau apar yang kedua jika bermula dari kompor gunakanlah karung goni handuk atau selimut basah untuk mematikan api yang ketiga jika kebakaran berasal dari listrik anak-anak harus segera putus aliran listrik atau matikan saklar ya yang keempat jika api mulai membesar segeralah hubungi pemadam kebakaran akibat dari bencana kebakaran itu sangat banyak loh kebakaran menyebabkan banyak kerugian di masyarakat seperti pertama kerugian materi yaitu hilangnya tempat tinggal hilangnya harta benda hilangnya surat berharga rusaknya serana komunikasi dan rusaknya jaringan listrik yang kedua ada kerugian non materi yaitu trauma secara serius dan kesedihan yang mendalam nah anak-anak akibat terparah dari bencana kebakaran yaitu munculnya korban jiwa hal ini seringkali terjadi dikarenakan tertimpa runtuhan bangunan atau terlalap oleh api jadi anak-anak harus hati-hati ya yuk anak-anak mari kita hindari penyebab terjadinya kebakaran agar kita terhindar dari bencana kebakaran kalau bukan diri sendiri lalu siapa lagi nah anak-anak terima kasih sudah mengikuti pelajaran PLBJ kali ini semoga materi tentang bencana kebakaran bisa bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya dadah